Baik, kita lanjutkan materi yang sempat terputus ya, maaf tadi tiba-tiba recordernya berhenti. Oke, kita lanjutkan terkait dengan allowance, tapi lebih karena bagaimana allowance ini diaplikasikan dalam perhitungan waktu standar. Oke, jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, di beberapa pertemuan terakhir, itu kita bahas bahwa untuk menentukan standar time atau waktu baku, ini biasanya adalah paling mudah kita kalikan atau kita adjust normal time dengan allowance factornya. Jadi, kita bisa set, tuliskan waktu standar itu kan waktu normal ditambah dengan waktu normal yang telah di-adjust dengan allowance-nya atau TN kali allowance-nya. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, TN kali 1 plus allowance. Nah, allowance ini ditambahkan sebagai fatal adjustment, itu adalah untuk mengkompensasi waktu yang hilang, lost time, akibat interupsi yang terjadi di workplace tadi, baik itu yang sifatnya adalah work-related atau non-work-relatifnya. Nah, ini tadi ya, rumusnya berarti untuk menghitung waktu standar itu adalah waktu normal kalikan 1 plus allowance factor for personal time, fatigue, dan juga kaitan dengan delay-nya. Nah, bagaimana ini kita aplikasikan dalam perhitungan atau dalam case, kita lihat beberapa case yang ada. Case yang pertama, ini adalah perusahaan ABC, ABC Company, dia menggunakan standar data system untuk men-set waktu standarnya. Nah, kemudian, analisnya, analisnya itu melis ada 3 elemen kerja untuk 1 task baru yang akan dikerjakan dalam workshop-nya. Dan hasil dari observasi dia, atau analis dia, itu adalah normal time-nya diperoleh sekitar 0,73 untuk apa namanya, elemen kerja pertama, kemudian elemen kerja kedua, waktu normalnya adalah 2,56 menit, dan elemen kerja ketiga ini adalah 1,01 menit. Nah, dari sini kita bisa hitung waktu normal untuk task baru tersebut, new task tadi, itu kan berarti TN1 plus TN2 ditambah dengan TN3. Di sini kita peroleh, berarti 0,73 ditambah 2,56 ditambah 1,01 ini sebesar 4, apa ya 7,4 4,3 ya 4,3 menit untuk kaktifitasnya. Waktu normalnya sekian. Nah, kemudian perhitungan waktu standarnya adalah yang gampang. Tinggal dikalikan waktu normal ini dikalikan 1 plus APFD-nya. APFD-nya kita tahu oh, ada 16 persen. Berarti di sini adalah 4,3 dikalikan dengan 1 plus 0,16 atau sama dengan 4,988 Nah, ini adalah waktu standar yang kita peroleh dari perhitungan atau penambahan adjustment allowance dari case yang kita bahas ini. Nah, berikutnya ini mungkin lebih agak kompleks lagi bagaimana kita aplikasikan untuk penentuan incentive ya jadi incentive plan. Nah, dalam suatu incentive plan jadi pekerja itu dibayarkan berdasarkan gaji harian daily wage dengan rate-nya adalah 15 dolar per jam dikalikan bukan dengan jam kerjanya tapi dikalikan dengan standard hour-nya untuk yang diselesaikan dalam shift-nya itu tadi. jadi disini dia pakai pendekatannya adalah jam bakunya atau standard hour-nya bukan shift hour-nya akan berbeda perhitungannya. Nah, ada satu task di mana total normal time-nya itu adalah sekitar 1,00 menit ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh operator dan waktu normal untuk mesin itu adalah 3 menit. Jadi, disini kita punya informasi waktu normal-nya itu adalah t normal operator ditambah waktu untuk mesin. Nah, disini kita bisa hitung total waktu normal-nya itu adalah 1 menit plus 3 menit atau sekitar 4 menit. perusahaan itu memberikan allowance-nya PFD allowance-nya sekitar 15% berapakah standard waktunya? Kalau misalkan kita set yang pertama case yang A adalah AM-nya 0 sementara yang case kedua adalah AM-nya 30% untuk case yang A ini kita bisa buat waktu sorry waktu standard time standard-nya atau waktu bakunya adalah t normal dari manusia atau operator dikalikan 1 plus 15% ditambah 3 menit kali 1 plus 0 ini berarti sama dengan 1 menit kali 1,15 ditambah 3 berarti 1,15 ditambah 3 sama dengan 4,15 menit ini kalau asumsinya waktu standarnya adalah pure dari operator nah untuk case yang B ini kita coba tambahkan waktu standarnya adalah waktu standar operator ditambah waktu standar mesin dengan pertimbangan allowance untuk mesinnya 30% berarti disini adalah 1 menit kali 1 plus 0,15 ditambah dengan 3 menit kali 1 plus 0,3 nah waktu standarnya ini kita bisa hitung berarti 1,15 ditambah 3,9 atau setara dengan 4,05 menit eh sorry bukan 4,05 ya 5,05 sorry ini adalah 5,05 menit lebih lama ya nah untuk yang C disini ternyata dalam sehari itu dia memproduksi sekitar 1,15 part atau 1,15 unit berarti kalau misalkan kita ambil case-nya tanpa allowance maka standar hour-nya ini adalah 115 unit dikalikan dengan waktu standarnya yaitu 4,15 menit ini sama dengan atau ini kita bagi dengan 60 ya karena kan satuannya menit sementara kita butuhnya adalah standar awal kita bagi dengan 60 atau sekitar 7,95 jam artinya standar standar hour-nya si pekerja ini dia bekerja 7,95 jam nah karena rate-nya adalah 15 dolar maka insentif yang diterima atau gaji yang diterima ini adalah 15 dolar dikalikan dengan 7,95 artinya di sini pekerja akan memperoleh sekitar 119,25 nah kalau misalkan kita pakai case yang berikut yang kedua dengan penentuan ada tambahan alawans untuk mesin 30% maka standar hour-nya ini dia menjadi 115 kali 5,05 dibagi dengan 60 menit ini sama dengan 9,68 jam nah di sini kita bisa lihat bahwa standar hour-nya itu ternyata lebih lama daripada 1 shift 8 jam 9,568 nah dengan sistem seperti ini berarti insentif yang diterima atau wage gaji yang diterima adalah 15 dolar dikalikan dengan 9,68 atau setara dengan 145,19 dolar nah tentunya dengan allowance mesin di sini otomatis akan lebih lama atau lebih banyak gaji yang akan diterima tapi tentunya akan ada plus dan minusnya kenapa kok bisa lebih besar kenapa kok apa namanya dengan adanya allowance mesin ini jam kerjanya menjadi tidak realistis dia hanya bekerja 8 jam tapi aktualnya 8 jam shift ya kan dalam satu shift tapi perhitungan waktu standarnya 9,68 nah ini nanti akan kita bahas di pertemuan setelah UTS ya bagaimana aplikasi untuk waktu standar itu digunakan dalam penentuan incentive plannya ini cuman sekedar kita tahu waktu standar itu bisa seperti ini terus bagaimana digunakan untuk menentukan incentive nya oke kita masih ada 2 case lagi case berikutnya adalah lebih karena kita mencoba menentukan PFD allowance itu seperti apa sih kalau tadi kan bagaimana kita mengaplikasikan allowance nya nah disini kita punya case nya adalah seperti ini second shift worker jadi pekerja di shift kedua itu dia absent punch in itu jam 3 sore kemudian dia pulang mereka pulang jam 12 tengah malam nah mereka diberikan setengah jam untuk supper makan malam pada jam 6 kemudian lanjut lagi kerja jam 6.30 sampai jam 12 totalnya adalah 8 jam nah waktu supper ini ini tidak dihitung atau tidak dimasukkan sebagai bagian dari 8 jam kerja shift 8 jam nya nah untuk menentukan allowance nya perusahaan berikan 30 menit untuk break baik itu terkait dengan personal time dan fatigue dan ada tambahan 35 menit untuk mengantisipasi adanya unavoidable delay nya kira-kira pertanyaan nya adalah berapa besar allowance factor nya nah disini berarti kita punya informasi bahwa break time nya itu adalah 30 menit plus 35 menit terus jumlah 65 menit nah setengah jam ini tidak kita masukkan kenapa tidak kita masukkan karena dia bukan bagian dari shift hour nya dan masuk dalam 8 jam kerja nya nah actual worker nya actual worker nya worker hour nya atau mungkin kita tulis H actual nya itu adalah 480 menit dikurangi 65 menit atau sekitar 4 1 5 menit nah dari sini kita bisa menghitung APFD nya dengan 2 cara nah yang pertama adalah kita bisa hitung dari 480 jadi total shift hour nya dibagi dengan actual hour nya yaitu 415 dikurangi 1 ini sama dengan 0,157 artinya allowance yang diberikan adalah sekitar 15,7% atau bisa juga APFD ini kita hitung dengan rasio antara break time nya yaitu 65 menit dibagi dengan actual hour nya yaitu 5415 menit ini juga hasilnya sama yaitu 0,157 atau setara dengan 15,7% nah ini adalah bagaimana kita menghitung allowance berdasarkan informasi terkait dengan break time nya kemudian allowance nya dan selanjutnya untuk penentuan waktu standar nah case yang terakhir ini relatif lebih mudah ya jadi perusahaan ABC masih ABC ya shift hour nya start dari jam 7.30 sampai 4.15 dengan lunch break nya adalah 45 menit dari jam 11.30 sampai 12.15 dan ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari shift hour nya dalam artian pekerja tidak dibayar untuk selama lunch nya nah perusahaan itu dia memberikan allowance istirahat 2x12 menit selama working hours nya berarti dalam part time nya 1 di pagi hari 1 dan 1 di siang hari sebagai tambahan lagi perusahaan menambahkan 25 menit per hari untuk personal time jadi ada waktu 25 menit tambahan gitu ya tambahan lagi ada tambahan lagi ya banyakan tambahan ini hasil dari survey atau work sampling itu menunjukkan bahwa unavoidable delay di pabrik tersebut itu adalah ada 20 menit last time nya per pekerja per hari nah jadi kita diminta untuk menentukan kira-kira allowance PFD nya itu seperti apa kalau pertama misalkan 12 menit tadi itu diambil bersamaan oleh keseluruhan pekerja artinya disini ini tidak kita masukkan dalam perhitungan jadi memang benar-benar di set oke apa namanya di shift pertama shift setengah paru shift pertama ini pekerja diberikan waktu 12 menit semua break kemudian di setelah kerja di setelah lunch lunch break setelah makan siang itu sama dikasih waktu 12 menit secara bersamaan operator bisa beristirahat kemudian lanjut kerja lagi nah kalau sistemnya seperti ini maka waktu 12 menit ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan allowance jadi allowance hanya terdiri dari 25 menit personal time sama 25 menit untuk delay time nya karena kenapa tidak masuk karena dia terjadwal nah perhitungannya otomatis allowance yang dihitung itu hanya sekitar 45 menit pertanyaannya adalah kira-kira APFD nya berapa dari sini kita bisa hitung oke berarti total working time nya di sini kita punya work time nya ini adalah aktualnya ya 485 menit 8 jam ya 1 shift dikurangi dengan 45 menit dikurangi lagi dengan 2 kali 12 menit karena pada pada kenyataannya 12 menit ini masuk dalam working hour nya atau pay time nya kita prolek working time nya adalah 411 menit nah allowance time nya ini ini adalah kita bisa hitung allowance nya 45 menit berarti 45 menit dibagi dengan total working time nya yaitu 411 menit atau setara dengan 0,109 atau sama dengan 10,9% nah ini kalau dengan asumsinya 12 menit tadi itu dia dijadwalkan secara langsung jadi dia gak masuk ke perhitungan allowance nah case kedua ini 2 kali 12 menit ini dimasukkan dalam allowance faktor artinya pekerja itu boleh kapan aja dia pakai waktu 12 menit itu bisa dihabiskan 24 menit di shift paru shift pertama setelah istirahat mereka gak ambil 12 menitnya atau mau diambil kapan saja di kedua paru shift nya artinya allowance time nya masuk ada tambahan 2 kali 12 menit totalnya adalah 69 menit actual working time nya masih sama yaitu 411 menit nah allowance nya yang berbeda disini dimana allowance nya adalah 69 menit dibagi dengan 411 menit jadi disini kita bandingkan atau kita hitung dari total allowance nya 69 menit ini dibagi dengan total working hour nya total kita boleh ini adalah 16,79% ini untuk allowance dengan pertimbangkan 2 menit 2 kali 12 menit istirahat selamat menit